Apakah ada batas yang tidak bisa manusia lewati? Apakah ada tempat yang tidak pernah kita capai, sekalipun kita mencoba dengan sekuat tenaga? Ternyata, ada. Bahkan dengan teknologi fiksi ilmiah saat ini, kita akan terjebak dalam ruang alam semesta. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dan seberapa jauh kita dapat pergi? Kita hidup di bagian galaksi Bima Sakti, sebuah galaksi spiral dengan radius rata-rata 52.850 tahun cahaya. Terdiri dari miliaran bintang, awan gas, materi gelap, lubang hitam, neutron, dan planet-planet lainnya. Dengan lubang hitam yang super dasyat di pusatnya. Galaksi kita tampak padat, namun pada kenyataannya, sebagian galaksi kita terdiri dari ruang kosong. Dengan teknologi kita saat ini, pengiriman manusia ke bintang terdekat akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, karena galaksi kita super besar. Bima Sakti tidak sendirian. Bersama galaksi Andromeda, dan lebih dari 50 galaksi kerdil lainnya, Bima Sakti bagian dari kelompok lokal, sebuah daerah dengan diameter 10 juta tahun cahaya. Ini adalah satu dari ratusan kelompok galaksi dari super kluster Laniakea, yang merupakan salah satu dari jutaan super kluster, yang membentuk alam semesta, yang dapat teramati. Sekarang, mari kita berandai-andai, dan beranggapan kita punya masa depan yang gemilang. Kita tidak dibinasakan alien. Semoga sih, Avenger melindungi umat manusia dari kedatangan alien. Kemudian kita mengembangkan perjalanan antar bintang berdasarkan kemampuan kita tentang fisika. Dengan skenario ini, seberapa jauh kita bisa pergi? Jawabannya adalah, kelompok lokal. Ini adalah struktur terbesar yang akan manusia tempati. Meskipun sangat besar, kelompok lokal hanya menyumbangkan 0,00000000001% alam semesta yang teramati. Coba pikirkan angka-angka ini. Kita terbatas pada 1 per 100 miliar dari alam semesta yang teramati. Faktanya sederhana. Ada batas bagi kita, dan bahwa ada begitu banyak alam semesta yang tidak akan pernah kita sentuh. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan, sekaligus menakutkan. Kenapa kita tidak bisa pergi lebih jauh? Ini berhubungan dengan sifat kekosongan. Kekosongan atau ruang kosong sebenarnya tidak kosong, tapi memiliki energi intrinsik untuk dirinya sendiri, yang disebut fluktuasi kuantum. Pada skala yang lebih kecil, terdapat gerak konstan. Partikel dan antipartikel muncul dan memusnahkan diri mereka sendiri. Kamu bisa bayangkan ruang hampa kuantum ini sebagai bagian menggelega dengan daerah padat dan kurang padat. Sekarang, mari kita kembali ke 13,8 miliar tahun yang lalu. Ketika struktur ruang terbentuk setelah Big Bang dalam peristiwa yang dikenal sebagai inflasi kosmik. Alam semesta yang teramati berkembang dari seukuran klereng menjadi triliunan kilometer dalam sepersekian detik. Peregangan tiba-tiba alam semesta ini begitu cepat dan ekstrim. Sehingga, semua fluktuasi kuantum juga ikut meregang. Setelah inflasi, gravitasi mulai menarik semua kembali bersama-sama. Pada skala terbesar, ekspansi itu terlalu cepat dan kuat untuk diatasi. Tetapi dalam skala yang lebih kecil, gravitasi bisa menang. Jadi, dari waktu ke waktu, daerah padat atau kantong-kantong dari alam semesta tumbuh menjadi kelompok galaksi. Seperti yang kita tinggalin saat ini. Hanya materi dalam kelompok kita yang terikat kepada gaya gravitasi kita. Lalu, apa masalahnya? Kenapa kita tidak bisa melakukan perjalanan ke kelompok lain? Jawabannya, energi gelap membuat segalanya rumit. Sama kaya hubunganmu sama mantan. Kira-kira 6 miliar tahun yang lalu, energi gelap mengambil alih. Energi gelap pada dasarnya kekuatan yang tak terlihat, yang menyebabkan dan mempercepat perluasan alam semesta. Kita tidak tahu mengapa atau apa energi gelap itu. Tapi, kita dapat mengamati efeknya dengan jelas. Di alam semesta, ada titik-titik dingin yang lebih besar di sekitar kelompok lokal yang tumbuh menjadi gugus dengan ribuan galaksi. Kita dikelilingi oleh banyak materi. Tetapi, tidak satu pun dari struktur galaksi yang berada di luar kelompok lokal terikat dengan gravitasi kepada kita. Jadi, semakin jauh alam semesta mengembang, semakin besar jarak antara kita dan kantung gravitasi lainnya. Seiring waktu, energi gelap akan mendorong sisa alam semesta jauh dari kita, menyebabkan semua gugus lain, galaksi, dan kelompok pada akhirnya menjadi tidak terjangkau. Kelompok galaksi terdekat sudah jutaan tahun cahaya jauhnya. Tetapi, mereka semua bergerak menjauh dari kita dengan kecepatan yang tidak mungkin kita samai. Kita bisa meninggalkan kelompok lokal dan kemudian terbang melalui ruang intergalaksi ke dalam kegelapan. Tetapi, kita tidak akan pernah tiba di mana-mana. Sementara kita tersesat, kelompok lokal akan semakin terikat dan bergabung membentuk satu galaksi elitraksasa dengan nama yang belum sah, Milp Dromeda dalam beberapa miliar tahun. Tapi, itu akan menjadi menyedihkan. di beberapa titik, galaksi di luar kelompok lokal akan sangat jauh. Bahkan, mereka akan terlalu samar untuk dideteksi dan lama-lama tidak akan terdeteksi. Setelah hal itu terjadi, tidak ada informasi di luar kelompok lokal yang dapat menjangkau kita. Akan tampak gelap dan kosong dalam segala arah. Selamanya. Manusia yang lahir di masa depan akan berpikir di sana tidak ada apa-apa selain galaksi mereka sendiri di alam semesta. Ketika melihat keruang kosong, mereka hanya akan melihat banyak kekosongan dan kegelapan. Mereka tidak akan melihat radiasi latar belakang kosmik dan mereka tidak akan belajar tentang Big Bang. Mereka tidak akan memiliki cara untuk mengetahui apa yang kita kenal sekarang. Sifat dari alam semesta bagaimana lahir dan berakhir sebuah bintang. Mereka akan berpikir alam semesta statis dan abadi. Kecuali mereka nonton video ini di Youtube. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.